Masih di Let's Get Wet, Go! 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 Beberapa peserta yang telah berhasil melewati babak ini Tengah mempersiapkan strateginya Untuk kembali bermain di rintangan berikutnya Namun kali ini, sebagian peserta masih harus berjuang Untuk mendapatkan tiket masuk ke babak Water Estafair Kini kita akan lanjutkan ketegangan di babak pertama Jumping Step Yeay, peserta berikutnya kita akan bagi tangan nomor 44 Dan 26 Selamat Bu Ini rambut kenapa? Kenapa anak? Ini cowok sama cewek? Oh kamu cewek? Iya, iya, iya Namanya siapa kamu? Bima Tindak kamu siapa? Rus B Rus B? Ini namanya cowok Tapi kayak mantan saya Bu ya Mirip, mirip, siapa? Dia lah pokoknya Oh maya ya Jangan dibilang, jangan dibilang Balikan, balikan Enggak lah, enggak Udah punya peker baru kan? Dia? Oh dia udah punya peker baru kan? Amu juga udah? Enggak punya? Siapa ceritain maku aja yang pura-pura Oh si Joko Ya dalam aja Siapa buat bermain? Kita langsung bermain di let's get it? Go! Silahkan Peserta nomor 44 dan 26 Peserta nomor 44 sudah terjatuh di awal Sayang sekali Peserta nomor 26 Ayo Vina sedikit lagi Dan Yes Hasil Aduh Pada pengen banget bisa menang Tapi gak apa-apa deh Gagal di statement pertama Untuk teman-teman yang semangat ya Let's get it Go! Go! Selanjutnya nomor 50 dan 49 Ada 50 49 mana lawannya? 49 Sini Bu Sini Ibu Ayo gini ya Kamu kenapa jangan nangit di pojok Tidak dong Ini kita udah disput Aku udah kayak kunti lanak aja di pojok Kat Gak kasi banget kayaknya Kenapa ada masalah? Coba cerita sama kita ada masalah Ya gak apa-apa Gak apa ya Aku punya pasangan Oh ya Ada anak pasangannya Jadi aku ya kamu ya Ya kasih ya gue ya Gak apa-apa ya Sekarang ada-ada Ini penyanyi jago Suaranya bagus banget Ada dong Adelia Monte jalan terbaik Gini dia suaranya Ramak lo Tidak 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 nomor 49 sudah terjatuh. Iya, terjatuh di langkah awal. Kita fokus ke peserta 50. Ayo Adelia, semangat. Ia sangat ketakutan dan ragu-ragu saat melangkah di atas track. Sedikit lagi, hop, hop. Yeay! Berhasil! Semakin banyak peserta yang berhasil maju ke babak berikutnya, tak sedikit pula peserta yang harus berhenti berjuang sampai di babak awal ini. Saat ini, kita akan melihat para peserta yang berhasil untuk kembali memacu semangat mereka di babak kedua. Perjuangan peserta yang berhasil tidak hanya selesai sampai di sini. Tenaga mereka harus dikerahkan lagi, karena di Let's Get Red, tantangan demi tantangan akan semakin sulit. Let me go, let me go, let me down Let me go, let me down Yeay! Terima kasih Lady Lady! Yeay! Sekarang berada di permainan yang kedua. Namanya apa? Robat, teman-teman. Ada senyap bau. Kita bermain di permainan yang kedua namanya apa, Oki? Water X7! Yeay! Seperti yang tadi pemirsa lihat di rumah ada sekitar 5.437.2 orang yang bermain di sini dan mereka lah yang berhasil masuk ke babak berikut. Berapa tadi banyak? Berapa, Bu? Ya kalau diulang beda lagi. Beda lagi, Mbak aja. Ya udah, mereka akan kita adu lagi. Dan ini secara acak ya, Bu ya? Kita adu. Kita adu lagi. Pulang. Jangan, dia hanya aja. Oh iya, iya, iya. Siapa yang bermain pertama, Pak? Cewek cantik nomor 05 dan cewek cantik juga nomor 48. Yeay! Ya, Mbak, 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 Mbak. Ini bilang jangan-jangan nih. Kabut, Eka, lihat permainan yang kedua. Gimana? Bisa dong, Pak. Harus. Kalau Ibu gimana, lihat? Let me down. Bagus, langsung aja ya. Kita main aja. Go, go, go! Peserta pertama di tantangan ini adalah nomor 05 dan 48. Mereka adalah Erika Putri dan Tia. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Erika Putri memimpin. Dia sudah berhasil sempurna di rintangan pertama. I need you, I need you, I need you right now. Sementara Tia terus mencoba meski sempat turun naik. Rintangan awal ini memang terlihat mudah. Tapi belum tentu para peserta bisa cepat melewatinya. Rintangan berikutnya, rintangan ketiga. Ini merupakan rintangan yang cukup sulit di babak ini. Ayo, gunakan otot tangan dan kakimu. Kalian yakin pasti bisa. Semangat terus. Jangan sampai impian menjadi juara pupus begitu saja. Erika berulang kali mencoba mendaki di rintangan ini. Nampaknya dia kelelahan. Iya, dia terjatuh dan gagal. Yang tersisa adalah Tia. Dia masih terus menekuni perjuangannya. Ayo Tia, semangat. I need you, I need you right now. I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. Garis finish babak ini sudah semakin terlihat. Berhasil, rintangan akhir rap. Belang saja. Terus maju. Sedikit lagi. Iya, berhasil. Ya, sayang banget deh kalah. Abis itu susah banget. Jadi pas yang di tali itu kan kita harus naik tuh. Harus naik, naik. Aku udah hampir berhasil terus kayak jatuh lagi. Hampir berhasil jatuh lagi. Itu susah banget sih. Tapi seru, seru banget. Udah dari awalnya nih. Udah aman, aman, loncat kesitu, aman. Cuma di tali itu aja aku gagal. Let's get wet, go, go, go. Peserta nomor 39 dan 31. Zio dan Rian. Peserta nomor 31. Sangat cepat tanpa mempedulikan sekelilingnya. Sementara itu peserta nomor 39 tertinggal. Peserta 3-1 sedang mendaki. Kekuatan tangan dan kaki yang dia miliki benar-benar digunakan dengan baik. Rintangan terakhir. Ruff. Awas. Awas. Iya. Hampir saja jatuh. Dia berhasil. Walau sudah berusaha keras, Zio tetap harus menerima kekalahan. Dia tertinggal. Sementara lawannya sudah berada di ujung rintangan. Dengan begitu, Rian adalah peserta yang berat maju ke babak final Halilintar. Peserta nomor 50 dan 43. Adelia dan Marlina. Mereka sudah sangat siap dan langsung menaiki rintangan pertama. Belumat. Jepang jatuh-baik.